Baik, saya mau tanya pada Antum, sholat sendirian 10, sholat berjamaah berapa? 27. Maka, kalau Anda ada ajakan berjamaah, sekalipun misalnya, di tempat itu tidak ditemukan masjid, sedang di kantor, ada teman misalnya, alih-alih Anda sholat sendirian dan tidak bisa menemukan masjid, kenapa nggak ajak teman Anda untuk berjamaah, walaupun cuma 2 orang? Beda pahalanya teman-teman sekalian sampai 17, yang 1.10, yang 1.27, karena sholat berjamaah itu, itu hadisnya dibagi dua, ada hadis yang mengajak ke masjid, ada hadis yang masih nggak ada, cuma bisa berjamaah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sendirian, 27, jamaah di sana sifatnya umum, kalau ada di masjid, usahakan ke masjid, kalau nggak bisa ke masjid karena alasan syar'i, maka yang penting jamaah. Nah, saya suka bingung nih, ini kan di rumah kamar banyak, tempat luas, kenapa kok bisa di rumah ada 5 orang, ini ada istri, ada suami, anaknya 2, asisten rumah tangga 1, kok bisa ini sholat di kamar yang ini, ini sholat di kamar yang ini, di sholat di ruangan yang ini, kenapa di rumah itu nggak kumpul satu tempat berjamaah? Nah, pahalanya 27, 1 ke 2, 500 tahun, 2 ke 3, 500 tahun. Jadi kalau antum sedang lupa-lupa tuh, ingat-ingat dosa, daripada milih sendirian cuma 10, berapa dosanya pada saat itu? Boleh jadi pahala sholat antum 10, tapi dosanya pada hari itu 20. Tuh, bagaimana cara nutupnya? Maka biasakan naikkan, naikkan, naikkan. Jamaah, satu, sholat berjamaah. Karena itu panggilan-panggilan sholat dalam Al-Quran seringkali menggunakan bentuk jamaah. Silahkan cek. Panggilan sholat pertama Al-Baqarah ayat ketiga. Tunaikan dengan orang banyak, un, bentuk jamaah. Un, mereka tunaikan dengan orang banyak, un, 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 un. Kerjakan dengan banyak orang. Makanya kalau bisa berjamaah, kenapa mesti sendiri ya? Jelas sampai sini? Kalau antum ke masjid, itu lebih banyak lagi. Tadi sudah saya jelaskan. Datangnya dapat 25. Masuk masjidnya, etikafnya, macam-macamnya. Makanya kalau sudah ada panggilan jamaah untuk ke masjid dan untuk bisa mengerjakannya, demi Allah saya katakan, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan.